Fauyan Dutvianto SPDI merupakan salah satu penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Fauyan Dutvianto bertempat tinggal di kandungan Pundong Bantul, Yogyakarta dan saat ini bertugas di KUA Kecamatan Ibu Kiri. Di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, membuat Fauyan Dutvianto berpikir agar jamaah tetap bisa mengaji. Soalnya masyarakat pandemi, sementara kondisi masyarakat tanya ya di rumah. Gimana ya pengajiannya? Oh iya, gimana ya kalau buat streaming pengajian? Streaming pengajian kan nanti bisa didengarkan, dari mana saja, tepatkan saja, tidak harus bulan sekali, tidak harus selama sekali. Ini Pak, ini kita menjelaskan. Ini pengajian agul, tapi kondisi saat ini, maka ini masih lanjut sampai selesai, sementara bagi atas masyarakat itu yang sangat berkontasi pada, sangat berkontasi pada bagi atas bagi atas. Oh bagus itu, Pak. Coba lihat konsepnya kayak apa. Nanti yang bisa kita sanggup, kita bantu dan kita eksekusi barang-barang. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Raizwizda, Kepala KUA Kecamatan Imogiri. Mengaturkan terima kasih dan apresiasi luar biasa kepada Bapak Fawizan Lutfianto, Penyuluh Agama Islam Fungsional, Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, yang telah memberikan gerakan-gerakan inovasi layanan kemasyarakatan, khususnya di bidang kemenyuluhan, melalui layanan streaming, khususnya di era pandemi COVID-19 ini, inovasi live streaming sangat-sangat membantu dalam memberikan edukasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srikayatun, Pak Dewi Iwogiri. Mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Fawizan Lutfianto, Penyuluh Agama KUA Kapanewon Iwogiri, atas segala kreatifitasnya, inovasinya, sehingga program dari kegiatan KUA Iwogiri bisa bersilirgi dengan program-program Kapanewon Iwogiri. Bahwa pemerintah tidak bisa menjangkau pada masyarakat secara langsung dalam rangka pembedaan masyarakat atau masyarakatan, sehingga penyuluh agama atas nama Pak Fawizan Lutfianto ini adalah merupakan andalian kami dalam rangka menyampaikan visi-visi yang sampai kepada masyarakat. Sehingga harapan kami kegiatan seperti ini, inovasi dan aktivitas beliau bisa dilanjutkan, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera di lingkungan Kapanewon Iwogiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.